Intro Gimana kabar saudara pagi hari ini? Dua hari ini Saya merasakan spiritnya enak dan luar biasa saudara ya Artinya Pastor Al almost die you know I'm so dying you know Pastor Saudara pagi hari ini saya akan bagian sesuatu Nah saudara dua minggu yang lalu atau seminggu yang lalu Yang di belakang saya mau cek sound dulu Yang di belakang saudara dengar dengan jelas atau soundnya kurang jelas di belakang Angkat tangannya di belakang Clear? So clear ya? Oke thank you so much Nah saudara dua minggu yang lalu Ada sebuah mimpi Mimpi yang agak sedikit concern buat saya dan gereja Kira-kira jam 2 pagi kurang lebih selesai saya tidur Tiba-tiba saya berbipi di hadapan Tuhan ada sebuah perlombaan Ada sebuah perlombaan yang sangat besar dan You know ada anehnya setiap orang dikasih bendera Oke? Setiap orang dikasih bendera ada yang unik saudara Overcumber tuh dikasih bendera Lambangnya seperti lambang yang luar biasa ya saudara Dan ada obolongan tertentu dikasih lambang tertentu Anda harus tahu yang di alam fisik adalah gambaran di alam roh di hadapan Tuhan Nah enggak saudara Jadi kalau seperti lambang ini semua dimulai dari alam roh dari fisik yang kita lihat Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah Tuhan Dan sebagai identitas perjalanan rohani kita Anda mengerti pagi hari ini? Oke? Ada kehilangan kata amin pagi hari ini? Terima kasih Nah saudara pada waktu itu Jadi setiap bendera itu gambaran gereja Saya pakai gereja dan panggilannya masing-masing Nah pada waktu saya pegang Saya masih lihat saya pakai nos pelari saudara Anda jangan bayangkan Tapi bayangkan saja ada saya pelari Saya pakai nomor kumbung Nomor kumbung di belakang saya Dan hari itu saya pokoknya fit banget saudara Dan di belakang saya ada anak-anak Tuhan Para tim pastoral saya Hamba-hamba Tuhan di belakang saya yang luar biasa Semua dikasih nomor kumbung Jadi overkumber dikasih nomor kumbung yang sama Semuanya 200 berapa gitu Karena kita telat jadi gereja Terus berapa gitu saudara Dan nomor JK itu berapa gitu Dan saya lihat ada sinoda tertentu Terus saya lihat Eh ada teman saya yang dulu Saya lihat Eh ada gereja saya yang Yang 28 tahun yang saya tinggalkan Semua Masing-masing Nah pada waktu Perlombaan itu Tiba-tiba anis Are you with me this morning? Tiba-tiba Tuhan muncul di samping saya Dia kasih cluenya You know clue Dia kasih Nanti kalau kamu lewatin ini Caranya begini Kayak curang Nangkap ya sudah Dia siapa? Orang gak dia melihat Tuhan nanti itu Dia berkata Is it true? Tolong berkata Nenang aja Nanti kalau kamu lewatin bagian itu Kamu harus merumbu Jadi itu kayak main game Kayak yang anda main Binasi warrior Ada amin? Oke yang cowok berkata amin Nah wanita Pasakan apa itu ya? Anda gak ngerti ya Dan tiba-tiba Saya sangat confidence Kenapa? Tuhan sudah kasih cluenya Tenang Saya berkata Tuhan Obstacle yang ini Saya gak kuat Terlalu jauh loh matanya Kalau beneran tenang aja Nanti ada jembatan Itu sebenarnya kaca Bawahnya Ada kamu cuma lompat dengan iman Nah orang yang tidak Melihat dengan iman Akan menyebutnya apa itu Pada waktu melihat dengan iman Itu seperti ada lapisan kaca Dan kamu Jangan aja disini Dan do not fear Amin Anda ngerti Memang gak sudah dicerna Pagi anda Tapi Saya berjokah Loh Kudus Mencerna Mendigest Apa yang Tuhan mau kasih pagi hari ini Dan pada waktu itu Saya lari Anda tahu Dari sejak awal Tidak dilebihkan That's the truth Kita itu begitu tangkas gitu loh Suka Kayak hijab Saya lompat Yang mulai lompat Saya lompat Kurang lebih Pada waktu mau Pada waktu masuk Sebuah lorong gelap Saya berkata Tuhan Ini yang paling berat Karena gak keliatan Tuhan berkata gini Justru Ini lorong kemuliaan Kamu Maju aja Pandang Saya berkata Tuhan Pandangnya gimana Gelap Hatimu Tertujuh kepadaku Matamu Dari Asal hatimu Tertujuh kepadaku Kemukanyamu Nah ternyata Di setiap lorong Itu ada ruangan Jadi anda bisa Anda pernah lihat Apa ya Film Demi Moore Yang jadi tentara Kalau anda Tinggal bunyi lonceng Teng 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 Gak 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 Tiba Pas Saya terus Terumus Dan Berdarah Sipu saya Berdarah Lengan saya Berdarah Genggol saya Berdarah Dan agar Robek Robek Gak 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 Pokoknya Jangan Lihat Kata Tertujuh Dia Kepadaku Pas Keluar Bukan karena kita lebih baik Sekalanya Ada harus dengan dewasa Golongan yang lain Itu Ngiter Karena gak dikasih clue Ngerti gak sedang Gak dikasih rumus Yang efektif Untuk Sespeng Gitu jawabannya Dan berkata Ih Kok padang hitam Saya bilang Eh Mereka gak dengar Kata Setiap orang Tergantung Hidupnya Pribadi Dengan Nah pada Waktu itu Saya keluar Yang di belakang Saya Cuman Dua Tiga Orang Ini Pas Saya sudah Di luar Lord I pray And really pray This morning Mereka Merit Pas Saya sudah Di luar Anda bisa bayangin Ala Hollywood Ada Steven Spielberg Pangeran Ini Pas Saya sudah Menang Puncak Gunung Ternyata Orang itu Benih Nganggap Sudara Kayak Orang Kacap Jadi Saya bisa Lihat Anak-anak Saya Pada Parkir Di situ Dan berkata Oh saya gak Buat Pesan Kamu Jangan Terlalu Cepat Buat Saya Kamu Gak Naik Sen Buat Saya Dia Mulai Di situ Dan Ternyata Di setiap Ruangan Itu Ada Yang Kalian Suka Are you With me? Saya Berkata Ayo Aku Jangan Ditipu Saya Teria Sampai Keras Di Mimpi Itu Karena Saya Seperti Pelakunya Tuhan Berkata Mereka Gak Bisa Dengar Lagi Dan Mereka Meninggalkan Pertandingan Immanuel Terus Berkata Tuhan Untuk Apa Pian Kalo Cuman Aku Yang Dapat Bukankah Engkau Memberikan Gerija Ini Sebuah Generasi Yang Tuhan Berkata Mimpi Ini Diberikan Agar Engkau Menyampaikan Kepada Umat Karena Bisa Jadi Lorong Gelap Itu Anda Bisa Berhenti Di Pintu Tata Dan Melupakan Yang Tengkal Yang Ngesediakan Buat Sudah Amin Sudah Kita Buka Kisah Rasul 13 Dan Mimpi Ini Jelas Membekas Di hati Saya Selamat Dua Minggu Ini Saya Siap Ini Selamat Dua Minggu Karena Saya Harus Pakai Bahasa Yang Sangat Sedang Untuk Sudah Mengerti Itu Sebagai Gembala Sebenarnya Kisah Rasul 13 Ayat 36 Sebab Daud Melakukan Kehendak Allah Pada Pada Jamannya Anda Percaya Bahwa Dunianya Akan Terus Mengalami Seluruh Kegenapan Tapi Di setiap Fase Dunia Selalu Allah Munculkan Pria Allah Wanita Wanita Allah Nah Di zaman Sebelum Yesus Dakan Kedua Kali Saya Percaya Allah Mengunculkan Sudara Dan Saya Ada Amin Sudara Itu Kenapa Anda harus Buntuk serius Untuk Mengenal Ini Sudara Di zaman Musa Kelapan Harus Berlangsung Betul Betul Sudara 450 Tahun Mereka Harus Diperbudak Dan Musa Dibangkitkan Di zaman Yusuf 13 tahun Kelaparan Mereka Harus Dibangkitkan Yusuf Dan Di zaman Tau Hubungan Pribadi Antara Tuhan Dan manusia Dibangkitkan Lagi Di zaman Nehemia Dibangkitkan Lagi Di zaman Eser Dibangkitkan Lagi Di zaman Abraham Dibangkitkan Lagi Setiap Anda Setiap Masa Ada Orang Yang Bangkitkan Secara Khususus Saya Tidak Ngomong Seseorang Saya Ngomong Secara Kolektif Pagi hari Saya Ngomong Saudara Dan saya Pagi hari Ini Allah Bangkitkan Khusus Untuk Masa Kebutuhan Yang Allah Sediakan Pagi hari Ada Amin Pagi hari Ini Dan setelah Kita buka Eser 4 E13 Eser 4 E13 Saya berdoa Anda bisa belajar Pagi hari Begitu Banyak Hal Kenapa Allah Sampai Berkata Daud Melakukan Kehendak Allah Pada Jamannya Anda Tahu Pada Waktu Setiap Orang Diberikan Kekuatan Untuk Melakukan Kehendak Allah Pada Jamannya Setiap Masa Selalu Allah Bangkitkan Sekali Lagi Nah Kenapa Saya Tulang Ini Berkali Kali Agar Ada Impresi Tuhan Di Hati Sudara Berkata Aku Yang Dipilih Allah Untuk Masa Amin Sudara Al Pada Kenapa Agar Berkata Pada Jamannya Dia Ngomong Setelah Selanjutnya Selanjutnya Dia Ngomong Pada Jamannya Allah Allah Memangitkan Daud Dan Daud Melakukan Kehendak Allah Sudara Ternyata Ada Urgency Tuhan Yang Besar Kita Buka Kita Eser 4 4 Ayat 13 Bisa Mengontrol Keputusan Raja Di Zaman Itu Nangkap Sudara Ratu Adalah Lambang Kemewahan Ya Kalau Sudah Tahu Zaman Sekarang Presiden Dibari Dibari First Lady Namanya Sudara Dan Begitu Sangat penting Perannya Dan Saya Percaya Mereka Desainer Tertentu Sangat Nyaman Garis Bawai Sangat Nyaman Katakan Sangat Nyaman Tapi Dibalik Tembok Sang Raja Pagi Hari ini Saya Berkotba Dengan Cerita Anda Harus Ngerti Poin Buat Anda Apa Kalau Nggak Anda Akan Miss Begitu Saja Pagi Hari Ini Yang Tuhan Kasih Sesuai Dengan Daya Tangkap Bilahi Sudara Oke Minggu depan Baru kita Menghajar lagi Dengan Pai Yosia Sudara Nah Di Balik Tembok Sang Ratu Ada Sebuah Kebutuhan Tuhan Yang Besar Saya Percaya Esther Ini Nggak Akan Sadar Nggak Akan Tahu Kalau Mordecai Si Hatai Dayang Dayang Si Esther Tidak Kasih Tahu Ada Seorang Yang Namanya Mordecai Tipan Istana Kayak Orang Dilatih Apatah Kasih Pasir Ke kepala Nanggap Sudah Dan Esther Berkata Gini Bilang Sama Mordecai Ini Gue Kasih Baju Bagus Seru Ganti Kamu Harus Tahu Posisiku Jadi Hari Itu Esther Berkata Kalau Anda Nanti Anda Baca Di Rumah Sampai Anda Makan Masjur Pagi Hari Ini Nanti Pulang Esther Berkata Gini Kamu Harus Mengerti Posisiku Untuk Aku Sebagai Ratu Gak Mungkin Nah Mordecai Berkata Begini Sudara Dia Gak Mau Pakai Yang Gabung Itu Dan Dia Biarkan Hatta Melakukan Berkata Gini Esther Dia Tidak Mau Memakai Kain Apa Namanya Baju Yang Baru Yang Seperti Kau Mau Di Satu Pihak Ada Seperti Dua Dunia Yang Berbeda Amin Sudara Gereja Sebenarnya Ada Lambang Istana Allah Amin Lambang Allah Anda Diberkati Setiap Ini Lambang Anda Ngalami Kalau Anda When you Wink Pada Waktu Anda Lemah Allah Berikan Ronya Untuk Memberikan Kekuatan Tapi Kenyataannya Ada Tempok Yang Sangat Besar Antara Gereja Dengan Dunia Luar Nanggap Sudara Dimana Orang Gereja Berkata Saya Tidak Bisa Saya Sudah Jadi Ratu Tapi Modern Kai Berkata Hati-hati Dengan Perkataan Nanggap Sudara Dan Disini Dikatakan Gini Ayat 13 Yang Sudara Nanggap Ayat 11 Dulu Semua Pegawai Raja Serta Penduduk Daerah Raja Mengetahui Bahwa Setiap Laki-laki Atau Perempuan Yang Menghadap Raja Di Plataran Satu Undang Munah Yaitu Mati Ayat 12 Saya Singkat Ayat 13 Maka Mordecai Menyuruh Menyampaikan Jawab Ini Kepada Eser Jangan Kira Karena Engkau Di Dalam Istana Raja Hanya Engkau Yang Terluput Dari Antara Semua Orang Yang Ternyata Ada Sebuah Situasi Dimana Saya Gambarkan Gini Sudara Dunia Ini Akan Berlalu Kepada Kehancuran Orang Kristen Yang Di Dalam Posisinya Hari Ini Merasa Tanah Putin Nyaman Tanpa Menoleh Kepada Kebutuhan Allah Di Luar Sana Alkitab Jelas Berkata Kehancuran Juga Bisa Menjadi Milik Kita Sudara Nangkap Sudara Serta Orang Yang Selesai Berfungsi Jadi Orang Yang Berdiri Orang Yang Memberikan Tenang Buat Mereka Stop Disini Nangkap Sudara Dan Dikatakan Gini Sebab 14 Sebab Sekalipun Engkau Pada Saat Ini Berdiam Diri Saja Dengar Baik Baik Saya Berdoa Ini Tidak Menjadi Dalam Minum Sudara Bagi Orang Yahudi Akan Timbul Dan Juga Pertolongan Dengar Baik Baik Dan Kelepasan Dari Pihak Lain Itu Kenapa Alkitab Berkata Daud Melakukan Kehendak Allah Pada Jamannya Yang Membuat Darut Daud Difasilitasi Tuhan Begitu Rumpa Kerajaan Bawa 40 Tau Yang Membuat Esther Diberkati Difasilitasi Hak Raja Hari Di Balik Itu Ada Udam Di Balibat Di Balik Itu Ada Kebutuhan Allah Yang Suatu Satu Esther Sudah Berdiri Puncak Itu Dia Harus Pikul Sama Sama Anda Mengerti Maksud saya You Got My Point Dan Dikatakan Gini Kalau Anda Di Masa Anda Tidak Melakukan Kehendak Allah Maka Tanpa Sadar Anda Berkatanya Dan Engkau Kau Keluarga Agar Binasa Detik Esther Tidak Lagi Melakukan Kehendak Allah Mordecai Berkata Gini Maka Fasilitas Tuhan Akan Dicopot Dari Hidup Dan Engkau Akan Binasa Karya May Anda Tangkap Pas Saya Mulai Anda Nanti Merah Pagi Haji Dan Disini Katakan Gini Siapa Tahu Esther Mungkin Justru Untuk Saat Yang Seperti Ini Engkau Beroleh Kedudukan Seperti Anda Disitu Membuka Mata Esther Ternyata Saya Jadi Ratu Bukan Untuk Menikmati Why Disitu Bukan Cuma Pake Pakaian Pake Tas Hermes Disitu Dan Dia Berkata That Is Mordecai Bahwa Kalau Aku Tidak Menjawab Kehendak Allah Pada Masaku Maka Kau Keluarga Hancur Binasa Anda Percaya Nggak Di Setiap Keluarga Selalu Ada Buah Suruh Di Setiap Jaman Selalu Ada Buah Suruh Walaupun Kadang-kadang Buah Suruh Tuhan Nggak Diprediksi Manusia Akhirnya Paling Brexit You know Sudara Paling Trouble Naked Tapi Alah Pilih Karena Kadang-kadang Orang Yang Otaknya Sakin Kurang Bagus Baru Nain Itu Luar Biasa Betul Nggak Sudara Kalau Terlalu Smart Dia Ngomong Untungnya Apa Beruginya Apa Oke Nggak Tuhan Lu Tergerikan Kata Kata Mereka Itu Kenapa Nggak Apa Asal Ada Orang Yang Berdiri Melakukan Kehendak Allah Di Di Masa Dan Anda Harus Mengerti Dengan Rebek Apa Yang Membuat Blessing Tetap Mengalir Secara Kontunitas Dalam Hidup Sudara Anda Harus Punya Understanding Ini Amin Sudara Kalau Hari Ini Anda Diberkati Anda Punya Keluarga Yang Luar Biasa Selalu Ada Di Baliknya Itu Ada Sebuah Kemasan Allah Yang Berkata Gini Aku Ada Alasan Mengalukan Kau Di Titik Itu Makanya Ada Banyak Orang Setan Pengen Anda Cuma Satu Anda Lari Lakukan Genda Allah Pada Masa Yang Allah Tentukan Buat Hidup Sudara And That's it Your Family Is Done Kalau Anda Berseng Special Gaji Dari Satu Juta Jadi Puan Juta Dan Lima Juta Jadi Lapan Juta Jadi Sembilan Juta Oke That's Good Tapi Kita Masuk Lebih Dalam Lagi Pagi Hari Nanggap Sudara Jangan Jangan Karena Itulah Allah Menempatkan Kau Di Titik Amin Sudara Saya Tidak Ngomong Kristen Yang Ngeruh Pagi Hari Yang Saya Ngomong Adalah Understanding Tuhan Harus Masuk Dalam Hati Sudara Karena Kenapa Sudara Pada Waktu Nanti Tuhan Sejaya Sidangan Berkat Dalam Hidup Sudara Kadang Kadang Daging Ini Membuat Kita Sulit Bergerak Kalau Kita Tidak Punya Pijakan Kebenaran Ini Nanggap Sudara Kita Berpikir Oh Ternyata Kekristana Bagaimana Dapat Mobil Baru Suami Baru Istri Baru Jabatan Di Gereja AC Baru Rumah Baru Dan Semua Yang Baru Oh Kekristana Cuma Untuk Ini Detik Anda Lupa Ininya Maka Allah pun Lupa Hidup Sudara Anda Kan tetap Punya Mobil Dia Bukan Allah Oke Lu Bantel Besok Mobil Dibakar Tiba-tiba Besok Isimu Berubah Lukanya Yang Mengerikan Semuanya Normal Tapi Kehidupan Di Dalamnya Ini Karena Kalau Anak Investasi Dia Mau Komunitas Diberkati Lewat Ini Saya Terus Akan Mengajak Gereja Terus Naik Karena Memang Ngerti Kita Tidak Sampai Disini Yang Kita Bangun Bukan Bentuk Fisik Gereja Karena Kalau Bentuk Fisik Gereja Saya Yang Punya Uang Lebih Banyak Dia Yang Saya Mau Ada Strong Generation Orang Yang Punya Mental Extra Seperti Dan Pagi Hari Sebagai Mortal Kairan Berkata Gini Jangan Jangan Karena Itulah Esther Engkau Ada Bagi Hari Daud Melakukan Kehendat Allah Pada Masanya Ada Percaya Yang Namanya Masa Selalu Ada Tubuh Usianya Dulu Masa Cut Bray Dan Selesai Ada Masa Kelana Cap Cuters Dan Selesai Itu Masa Dulu Jamannya Istrinya John Kennedy Rambutnya Disambul Setingginya Langit Sedalem-dalamnya Lautan Sekarang Tahun 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 Jaman Demi Cepak Semua Dari Cici Cinas Ada Cici Ambul Cepak Semua Ada Masa Anda Percaya Tuhan Punya Masa Kerja Anda Berkata Nanti Untungnya Apa Nanti Anda Terbelalak Dengan Blessing Ternyata Untungnya More Amin Sudara Kita Buka Contoh Yang Kedua Abraham Kita Cepat Ke Kejadian 12 Ayat 7 Jadi Anda Ngerti Alurnya Hal ini Mau kemana Anda Ngerti Kejadian 12 Saya Bilang Gini Tuhan Engkau Ini Mulai Buka Terumusan Buat Hamba Hamba Di Gereja Seberapa Orang Belum Dan Sedang Akan On Due Kesana Apa Maksud Tuhan Berkata Aku Ini Saudara Yang Yang Akan Berbed Tuhan Ambil Gue Invest Baik Baik Dan Wanda Aku Balik Return Back Semuanya Amin Dan Ingat Tuhan Bukan Perusahaan Apa ya Perusahaan Yang 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 Mau Untuk Kecil Dia Dia Tuhan Dia Mau Nggak Mau Pertambahan Kalau Anda Contoh Misalnya Anda Masuk Asuransi 20 Tuhan Baru Return Back Tapi Kalau Tuhan Enggak Saya Nggak Ada Pertambahan Tuhan Sakit Jadi Dua Dua Jadi Empat Empat Jadi Lapan Lapan Jadi Lapan Lapan Ada Double Amen Kejadian 12 Ayat 7 Ini Adalah Gambaran Apa Yang Saya Mau Bericarakan Pagi Hari Ini Dada Lama Sudah 68 Jam Seminggu Dua Jam Buat Tuhan So Easy Ayat 7 Ketika Tuhan Menampakan Diri Kepada Abraham Dan Berfirman Aku Akan Memberikan Negeri Ini Kepada Keturunan Apa Yang Abraham Lakukan Selanya Maka Didirikannya Mesbah Bagi Tuhan Yang Telah Menampakan Diri Kepadanya Wow 13 Ayat 3 Ayat 2 Kelunya Adapun Abraham Sangat Kayak Disini Katakan Abraham Abraham Was Fierish In Livestock Artinya Apa Tabungannya Bisa Buat Hidur 10 Tahun Kedepan Ada Amin Hari Hari Ini Amin Dan Kenapa Allah Sampai Tulis Dengan Detil Karena Ada Maksudnya Amin Ada Story Nya Di Belakang Sini Mungkin Setinggal Kalau Anda Yang Nonton Iron 2 Gak Mungkin Tiba Tiba Dia Menang 2 Menit Dia Meledakkan Musuhnya Ada Dibuat Kalah Dulu Ada Behind Story Nangkap Gak Sedara Oke Anda harus Ngerti Kenapa Iron Man Itu Ada Pada Masanya Anda Baru Ngerti Oh Iya 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 Oh Gak Saya Perlu Nangkap Pagi Hari Ayat 12 Abraham Sangat Kayak Very Rich In Livestock Yang Punya Begitu Banyak Tabungan Silver And Gold Tapi Ada Yang Amin Disini Tuhan Set My Eyes Di Ayat Ini Ayat 4 Di Tempat Allah Memberkati Abraham Ketempat Mesbah Yang Dibuatnya Dahulu Disana Disitulah Abraham Menamai Memanggil Nama Tuhan The Name Of The Lord Pada Waktu Dia Mengalai Perjalanan Dia Diberkata Gini Abraham Tidak Kaya Betul Dia Baru Baru Lulus SMA Baru Kerja Baru Menikah Belum Punya Rumah Baru Montra Pernah Alamin Buji Tuhan Semuanya Sudah Punya Rumah Sendiri Ayo With Me Dan Ayat 12 Berkata Giri Pada Waktu Dia Keluar Dari 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 Bapak Dia 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 Mulai Berjalan Dia Kasih Persembahan Buat Allah Tapi Anehnya Pada Waktu Dia Apa Sudara Emasnya Dan Apanya Sangat Banyak Apa Apa Yang Dilakukan Didirikan Juga Mis Ben Ternyata Kalau Kenapa Untuk Orang Diberkati Harus Ada Alasan Kualitas Yang Begitu Kuat Untuk Allah Tetap Memberkati Abraham Punya Dien Aning Pada Waktu Dia Masih Miskin Keluar Dari Harat Dia Bikin Nesko Buat Betul Pada Waktu Dia Diberkati With Nesko Silver And Gold Dia Buat Nesko Artinya Gini Lu Mau Kasih Gue Berapapun Tuhan Kamu Mau Kasih Aku Kenyamanan Berapapun Tuhan Selalu Aku Buat Buat Misbah Ada Banyak Orang Berkata Peser Kenapa Saya Belum Diberkati Kapasitas Sedang Dibentuk Supaya Pada Waktu Silver And Gold Ada Dalam Hidung Anda Nggak Koyak Dibawah Dan Saya Berkata Gini Tuhan Benar Abraham Wajah Diberkati Pagi Hari Mata Tuhan Merdiki Setiap Pagi Kalau Di awal Kamu lagi Belum Punya Apa-apa Kamu Buat Misbah Kuan Cengri Betul Orang Yang Tak Punya Apa-apa Selalu Hartanya Tuhan Ada Amin Tapi Pada Waktu Punya Begitu Banyak Apa Yang Membuat Engkau Tetap Berkata Aku Buat Misbah Disini Terus Gini Sudara Ketempat Misbah Yang Dibuat Dahulu Disana Dia Tahu Dari Mana Dia Diambil Dan Membuat Hati Engkak Bula Anda Mau Tahu Siaran Jadi Kayak Halo Lakukan Seperti Esther Lakukan Lakukan Seperti Abraham Lakukan Itu Kenapa Dia Berkata Gini Sampai Cucu Kedua Ketiga Keturunan Aku Tidak Kampar Minta Roti Kata Dau Dia Merti Sistem Yaitu Hati Dan Ini Tidak Bisa Dibilang Oh Tuhan Ruh Murah Hati Turun Kapasitas Dibentuk Lewat Keputusan Demi Keputusan Dari Iman Demi Iman Banyak Orang Resender Pengen Cara Insta Karena Tidak Sakit Betul Oh Ya Ruh Murah Tiba Tiba Oke Murah Hati Oh Ruh Kemenangan Tiba Tiba Jadi Kemenangan Semua Dibentuk Hari Lepas Hari Dalam Hidup Nanggap Saya Percaya Ada Banyak Orang Yang Dititik Kejadian 13 Ayat 2 Yang Dulunya Makanya Paket Hemat Mulai Sekarang Mulai Bisa Makan Susi Day Ada Amin Yang Dulunya Bayan Listrik Harus Doa Hemat Jadi Biru Merah Unik Sekarang Ada Sisa 100 Itu Penambahan Tapi George Dia Bukan Allah Yang Cuma Ada Dan Mati Buat Bion Lipik Sudara Dia Mau Ada Livestock Gold And Silver In Your Family In Your Future In Your Life Saya Kehilangan Kata Amin Dan Tepuk Tangan Yang Luar Biasa Dan Saya Berdoa Anda Orang Kalau Anda Baca Ayat Selanjutnya Di Disitu Abram Dan Berpisah Dan Kau Setelah Lihat Dia Berpisah Pada Waktu Dia Dengar Lot Ditawan Oleh Raja-Raja Negeri Negeri Naik Raja-Raja Dari Timur Abram Suddenly Just Wake up Dia Pulang Balot Dia Pulang Balik Eh Dengar Baik-baik Untuk Orang Kaya Naik Bis Kota Gak Gampang You Got Nanggep Sudah Suatu saat Saya pernah Pelayanan Ke daerah Anco Saya ganti Soalnya Hamba Tuhan Waktu itu Oh I'm So-so Young Sudah Saya masih ingat Saya pakai Baju Bungo Nah Gitu And They Really Shock Sudah Pengusaha Ini Sangat Besar Sangat Orang Kaya Anak Ternyata Anak Anak Teman Saya Waktu SMP Sudah Waktu Dulu Dia Sudah Pake Genio Bayangin SMP Ternyata 90-an Pake Genio Sudah Sudah So-so Rich Sudah Dan Pada waktu Saya Kesana Saya Dilihat Dari Bawah Sampai Atas Dari Atas Sampai Bawah Disangkai Saya Ini Tukang Bawah Alkitab Nah Bantuan Dan Saya Berkata Pak Dengan Hormat Saya Berkata Saya Oh Bajunya Nggak Ini Kenapa Bajunya Bagus Kan Bung Pas Disana Isi Isi Pake Tas Vitom Dan Kalau jalan Begini Terus Terus WC Gak Teng Gimana Itu Pakai Rolex Semua Dan Saya Berkata Saya Bawa Rencana Allah Dalam Saya Bawa Etapa Abraham Dalam Saya Lalu Sini Saya Maju Kedepan Dan Adil Sampai Hari ini Saya Tidak Pernah Undang Saya Dibuangan Daripada Pertama Kali Tampil Semindar Mendingan Pertama Kali Tampil Jadi Bintang Dan Pulang Walaupun Adi Undang Tapi Saya Lihat Itu Kenapa Tuhan Berikan Jemaah Seperti Selam Yang Di Dalam Sudara Beri Kementeran Yang Tuhan Kalau Wanda Ada Lihat Orang Anda Nggak Lihat Seperti Itu Dari Bawah Dari Atas Bawah Saya Berkata Mata Menculi Pada Waktu Berkata Seperti Orang Berkata Sumbuh Tuhan Dalam Hidup Itu Yang Saya Buka Toko Yang Tidak Nehemiah Ada Yang Aneh Kemarin Pada Saya Berdoa Pelajari Nehemiah Tiba Tiba Pastor Mike Ulang Tahun Kemarin Dapat Kaset Nehemiah Begitu Kebetulan One In a Million Ayat Tiga Dari Tiga Toko Ini Cerita Ini Anda Nertikan Saya Menggiri Anda Kemana Amen Anda Ngerti Ya Tepikanku Dengan Berita Ini Duduklah Aku Menangis Dan Berkabung Selama Beberapa Hari Apa Saudara Aku Berpuasa Kehadiran Allah Semesta Alas Semesta Langit Ayat Tiga Yang Membalakangi Apa Kenapa Dia Mengalami Ini Kata Mereka Kepada Orang Orang Yang Masih Tinggal Di Daerah Sana Yang Terhindar Dari 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 Penawanan Ada Dalam Kesubaran Besar Dalam Keadaan Tercelah Tembok Jerusalem Telah Terbongkar Pintu Pintu Kedepannya Telah Terbakar Stok Sampai Disa Dengar Baik-baik Statman Orang Yang Mengirimkan Berita Ini Dia Nyuruh Orang Coba Amin Biar Ada Tapi Word By Word Dia Menyampai Pesan Dia Orang Lihat Keadaan Di Luar Tembok Jerusalem Banyak Bolong Dan Dibongkar Dan Segala Macam Jadi Penjajan Buat Banyak Orang Di Jaman Itu Nah Pada Waktu Orang Ini Menyampaikan Pesan Dia Nyuruh Dia Ngomong Gini Nih 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 Kamu Harusnya Disana Atau Dia Cuma Ngelipat Sebuah Statman Halo Statman Atau Biar Nyuruh Nih 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 Benar Baik-baik Seringkali Dimimba Tuhan Cuma Keluarkan Statman Tapi Harus Ada Seseorang Berkata Aku Mau Kalau Kalian Tahu Artinya Nehemiah Jehovah Is My Comfort Kenapa Sampai Allah Memberikan Nahan Nehemiah Kepada Nehemiah Gimana Dikatakan Jehovah Is My Comfort Tuhan Tahu Walaupun Nehemiah Dari Tangan Kanannya Sebagai Juru Anggurnya Raja Detik Ada Statman Kebutuhan Yang Dikeluarkan Dari Hatnya Tuhan Nehemiah Pasti Akan Mengambil Karena Dia Tahu Yang Membuat Dia Comfort Adalah Pada Waktu Dia Melakukan Kehendak Allah Di Jaman Dan Kalau Tahu Anda Nerti Artinya Esther Esther Artinya Shine Like Star Kenapa Esther Ditaruh Jadi Ratu Supaya Dia Menanggi Bahasa Yahudi Yang Jadi Tawaran Hari Di media Persia Nah Mbak Sudara Allah Membutuhkan Sebuah Rahim Buat Rencana Dan Salah Besar Kalau Ada Berkata Hamba Tuhan Yang Mengandung Kalau Gitu Kenapa Dia Harus Mati Buat Saya Sudah Kalau Pagi Hari Ini Tiba-tiba Allah Kuali Setiap Men Hey Komsel Butuh Orang Apakah Ada Orang Mau Berkata Esther Saya Mau Dilatih Jadi Kutuh Komsel Lalu Peratangan Atau Orang Berkata Komsel 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 Allah Temukan Gembala Seperti Ini Di Tengah Jemaah Saya Bukan Gantiin Saya Gembala Komsel Saya Yakin Tembok Jerusalem Apa Di Bangun Saya Pernah Nangis Yopula Saya Berkata Pastor How Can Jesus Die For Us Dan Saya Harus Memohon Orang Melayani Tuhan Take away Saya Mau Ada Mental Yang Berbeda Di Gerija Ini Thank you Amin Kalau Ada Tuhan Berkata Kita Akan Undang Habat Tuhan Tentu Misalnya Dengan Budget 20 Juta Ada Orang Berkata Besok Saya Mau Spend Amin Gak Berapat Organisasi Berkata Siapa Yang Menyumbang Sorry Saya Ngomong Seperti mental Beja Bawang Amin Kalau Anda Tersinggung Memang Ini Bagus Berarti Roh Tuhan Mencama Yang Sakit Di Hati Kalau Anda Tersinggung Saya Gagak Bapak Diatri Dokter Yang Baik Bisa Menemukan Penyakit Di Dalam Pasien Dan Kenapa Penyakitnya Diambil Harus Sakit Hari Itu Kenapa Tanggal Sabtu Ini Ada Creative Marriage Buat Orang Yang Anda Menikah Di Depan Di Atas 20 Yang Sudah Menikah Yang Menikah Tahun Ini Ikut Amin Yang Berkata Please This Your Marriage Amin Orang 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 Punya Mental Kalian Tuhan Adalah Sebuah Hak Dan That's One In The Last Time Amin Itu Satu Semur Hidup Dan Kalau Anda Lihat Doa Di Bawah Yehemia Mata Luan Langsung Tertujuh Kena Dia Berkata Dia Tuhan Semua Kebutuhan Dan Dia Berkata Aku Tuhan Aku Langsung Merupik Aku Langsung Berbuah Sakit Yang Pertanyaannya Adalah Kalau Gereja Di depan Punya Sebuah Kebutuhan Akan Jiwa Jiwa Akan Melayanya Orang Saya Bersyukur Ada Beberapa Orang Yang Beri Februari Minggu Kemarin Mereka Langsung Datang Ke Satu Tempat Untuk Melayani Beli Susu Diabetes Saya Berkata That's Love Itu Kenapa Gereja Ini Ada Untuk Menambah Tempok Yerusalem Yang Bolong Anda Pernah Lihat Sudara Rumah Bocor Harus Ada Seseorang Yang Naik Tangga Yang Berkata Ayu Gue Betul Ini Itu Rumah Betul Kalau Tempok Allah Bocor Dalam Hidup Sudara Dalam Gereja Dalam Komunitas Di Luar Sana Harus Ada Orang Yang Tampak Di Pasal Berkata I'm Do it Itu Kenapa Setiap Doa Gagi A Million Vision A Million Desire Dan But Ada Tangan Yang Bergerak Bersama Saya Untuk Sampai Ketujuan Amin Yang Saya Berdoa Ada Punya Mental Ini Saya Terakhir Lukas 3 Sekarang Yang Telat Bagi Kasihan Minggu Depan Lukas 3 Saya Berkata Tuhan Kenapa Kau gak pernah Kasih kami Ikan Kau Kau Salu Kasih Kami Pancing Ayat 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 Terakhir Ada yang Bintang Ngomong Ya 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 Mila Lokasi Ayat 2 Pada Waktu Hanas Dan Kayafas Menjadi Imam Besar Garis Bawai The Royal Priest The High Priest Datanglah Firman Allah Kepada Yohanes Anak Zakaria Di Padampun Sudara Anda harus Tahu Bahwa Di jaman Itu Imam Itu Dipilih Dengan Tumin Dan Tumin Sudara Gak Bisa Sembarangan Dan Allah Yang Memilih Sendiri Harun Pada Waktu Bawa Kasuk Israel Berkata Kenapa Ya Dia Jadi Imam Ditaruh Tangkatnya Baru Berbuah Besar Buah Badam Sudara Berbunga Semuanya Dan Orang Israel Tahu Bahwa Dia Yang Dipilih Sampai Keturunan Hanas Dan Menangkutnya Kayafas Nah Kalau Anda Tahu Mereka Orang Yang Sangat Bisa Mengontrol Bisa Buat Perubahan Sebenarnya Di jaman Israel Tapi Ada yang Berkata Datang Kepada Yohannes Membaktis Ada Bayangin Tuhan Seperti Tidak Konsumpen Dengan Pilihannya Betul Nanggap Sudara Tuhan Seperti Tidak Konsumpen Dengan Pilihannya Sendiri Bahwa Orang Yang Masuk Kebaik Allah Adalah Para Imam Orang Yang Menyatakan Suara Allah Adalah Para Imam Nah Sudara Saya Mau Tangan Pagi Hari Ini Itu bisa jadi Kita Berapa Banyak Orang Saya Temukan Begitu Banyak Anak Anak Tuhan Saya Melihat Dia Dipilih Allah Begitu Luar Biasa Tapi The end of the days Pada Waktu Dia Tidak Mengerti Seperti Mental Esther Nehemia Dan Abraham Akhirnya Kehidupan Allah Mentor Ke Orang Lain Anda Tau Nggak Allah Begitu Sibuk Untuk Mencari Yohanes Pembaktis Yang Menyuarakan Suara Allah Pada Jamannya Saya Tidak Ngomong Kepekaan Rohani Nanggap Sudara Yang Saya Ngomong Seperti Nehemia Melihat Tembok Bolong Anda Harus Tambel Amin Dan Disini Katakan Gini Sudara Secara Benar Baik-baik Angganya Begini Ada Banyak Gereja Yang Dimulai Dengan Tuhan Dan Seringkali Berakhir Seperti Hamas Dan Kayak Mas Gerejanya Tetap Ada Gedungnya Tapi Kehidupannya Yang Diomongi Pada Waktu Rapat Yang Diomongi Dalam Kotbanya Anda Anda Mau Tahu Orang Berlomba Lomba Bagaimana Memperoleh Kekayaan Lebih Kaya Dan Lebih Kaya Itu Tidak Salah Kalau Dasarnya Abraham Mehemian Dan Esa Itu Tidak Salah Karena Tuhan Akan Maksud Dan Tuhan Akan Tahu Kalau Aku Berikan Silver And Gold Jadi Lashop Dalam Hidup Mereka Poh Itu Akan Dipakai Buat Kerajaan Allah Itu Kenapa Dia Akan Sangat Senang Blessing Dan Menengah Emas Dari Surga Amin Ada Banyak Anak Tuhan Yang Memulai Dengan Allah Dan Mengakhiri Dengan Dia Mencari Yohanes Untuk Mengenapi Rencananya Dimas Anak Nangka Pagi Hari Ini Yang Paling Memerikan Kayafas Dan Hanas Itu Turun Dari Jabatannya Setelah 30 Tahun Romawi Dihancur Artinya 30 Tahun Tetap Hidup Mewah Mereka 30 Tahun Jabatannya Tetap Khambah Tuhan Atau Pengusaha Atau Siapapun Dengar Baik-baik Ini Sifat Allah Kalau Allah Memberi Ya Nggak Akan Pernah Mengakhiri